Saya Wahyu Argonagirawan, Direktur Utama PDBBR Banggur Warjo, bersama Karyawan dan Karyawati menucapkan Selamat penyelenggara puasa 1437 bijiria Semoga dikibadah puasa kita di kelima Allah Subhanahu wa ta'ala Warga Kelurahan Keledung Keradenan, Kecamatan Banyu Urib, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Tengah menggagas terobosan baru dalam pengelolaan sampah di desa setempat Secara swadaya, masyarakat membangun rumah tempat penampungan sampah yang diberi nama Lumbung Sampah Sistem Lumbung Sampah yang baru berjalan selama 2 bulan itu dikelola tidak jauh berbeda dengan sistem bank sampah Yang telah banyak diterapkan di desa-desa lainnya Hanya saja, Lumbung Sampah di Keledung Keradenan memiliki nilai lebih Karena dalam pengelolaannya memberdayakan sejumlah anak yang telah putus sekolah atau berkebutuhan khusus Menurut Ketua Tim Lumbung Sampah, Boman Toko SPD Bahwa awal muncul ide pembuatan Lumbung Sampah itu Muncul dari lurah setempat yang dirembuk bersama tokoh masyarakat Selain untuk mengatasi masalah sampah di masyarakat agar memiliki nilai ekonomi Lumbung Sampah ini juga bertujuan untuk membina anak-anak Yang berkebutuhan khusus dan sudah enggan untuk bersekolah Bahkan sebagian ada yang sudah dicap sebagai anak nakal Bangunan rumah tempat penampungan sampah yang dibangun di RT4 RW4 itu Dirintis secara swadaya oleh warga dua lingkungan Yaitu RW4 dan RW5 Sehari-harinya, Lumbung Sampah dikelola oleh empat anak Untuk sementara, sampah yang dikelola berupa sampah kering dari masyarakat Setiap hari Kamis dan Senin, anak-anak tersebut mendatangi rumah-rumah warga Untuk mengambil sampah yang telah disiapkan di dalam karut khusus Dikatakan lebih jauh untuk sementara, sampah kering yang bisa dijual Ada jadwal khusus pengambilan sampahnya Di tempat yang telah disepakati oleh warga di masing-masing RT Karena baru merintis, saat ini ada kontribusi dari warga setiap bulannya Yaitu sebesar 5.000 rupiah Guna memberi suksidi pengelolaan dan menggaji anak-anak itu Ini mengambil sampah ke rumah-rumah Ke rumah-rumah warga? Iya Untuk apa? Dikumpulkan gitu ya? Iya Dikumpulkan di mana? Di bank sampah Berapa rumah yang diambil? Banyak mas Satu hari berapa rumah? Satu hari lebih sampai 40 Kalau enggak berapa itu Berapa teman yang ambil ini? Yang ambil cuma dulunya 3, sekarang 4 Harapannya gimana? Mengambil pengalaman biar di lingkungan ini bersih Meski belum lama berjalan, sistem lumbung sampah telah banyak menunjukkan dampak positif Selain sampah terkelola dengan baik Anak-anak berkebutuhan khusus yang terlibat dalam pengelolaan Juga mulai menunjukkan perbedaan sikap menuju ke arah yang lebih baik Dengan dukungan Sigit Suntoro Ketua Sanggar Republik Sepur Yang juga sering membina anak-anak di lapas anak Puto Arjo Beberapa anak kini mulai mudah diatur Beberapa anak yang tadinya sudah sama sekali tidak mau sekolah Tapi setelah ikut beberapa bulan, kini sudah mulai kemauan untuk kembali ke sekolah Mereka juga mengungkapkan perasaan senang karena diberi kepercayaan untuk bekerja Lalu warga terlihatnya tertarik, lalu mencoba untuk sedikit demi sedikit nanti Merintis tentang pengelolaan sampah mandiri Sudah lama Pak? Padahal 2 bulan, sampai 2 bulan ini Ini tujuannya nanti seperti kementerian lingkungan hidup Jadi sampah tidak menumpuk di TPA Intinya itu, jadi mengurangi sampah yang di TPA Bulus salah untuk keluarganya Untuk pengelolaannya sendiri melibatkan siapa Pak? Ini tim, tim dan seluruh warga Seluruh warga, tapi masih banyak warga yang belum sadar manfaat dari pengelolaan sampah secara mandiri Ini bagian anak-anak? Oh anak-anak itu ya karena rasa prihatin saya terhadap kenakalan mereka-mereka itu Pak Jadi 3 anak itu sekarang sudah teropet di sekolah kelas 4, kelas 5, kelas 4 semua ada kelas 2 Itu daripada tenangkan, tidak terarah kegiatannya kami kumpulkan, kami bimbing Keliatannya bisa mandiri Perkembangan baik lumbung sampah mendapat apresiasi dari masyarakat Bahkan pemerintah kelurahan berencana akan mendirikan lumbung sampah di tanah milik kelurahan Yang dapat mencakup seluruh warga Sebelum ada lumbung sampah, warga cukup kesulitan untuk membuang sampah Namun setelah kehadiran lumbung sampah tersebut Kini warga sangat terbantu dan merasa senang Karena sampah menjadi bernilai ekonomi Serta mampu memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus Demikian Widarto Bagelan Channel melaporkan Serta mampu memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!